Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Wassalatu wassalamu ala ashrofil anbiya iwal mursalin Wa'ala'alihi wassohbihi ajmain amma ba'du Pemirsa TV-mu yang kami hormati Salam pencerahan dari kami, dokter-mu Hari ini kita berjumpa kembali dalam program TV-mu Al-Hikmah, pengkajian kedokteran Islam bersama saya, Dr. Yulia Damayanti, spesialis mata Topik yang akan kita bahas hari ini adalah Bagaimanakah seorang muslim menyikapi musibah katarak? Pemirsa TV-mu yang dimuliakan Allah Ketika seseorang pasien didiagnosis oleh dokter menderita katarak Tentu dia akan merasa sedih dan berpikir mengapa dirinya terkena katarak Namun sebagai seorang muslim Kita harus yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri manusia adalah atas izin Allah Bahwa katarak yang menimpa dirinya adalah takdir Allah Sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Takubun ayat 11 yang berbunyi Artinya, tiada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Dan barang siapa beriman kepada Allah Niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu Sebelum melangkah lebih jauh Ijinkan saya menerangkan apakah katarak itu Katarak adalah suatu kondisi di mata seseorang Di mana terjadi kekeruhan pada lensa mata kristalin Dalam keadaan normal, lensa mata kristalin ini adalah berwarna bening Seperti jendela kaca yang bening Seperti air minum mineral yang sehari-hari kita konsumsi Selama manusia hidup, terjadi proses kimiawi pada protein lensa tersebut Dan dengan bertambahnya usia Maka lensa mata kristalin tersebut makin lama akan menjadi keruh Sehingga akan menyebabkan keluhan terjadinya penurunan tajam penglihatan Perlu permisat TVmu ketahui Bahwa musibah katarak bisa terjadi pada semua tingkatan usia manusia Sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut Namun, mayoritas penderita katarak yang kita jumpai adalah yang berusia lanjut Semakin lanjut usia kita Seringkali semakin banyak ujian dalam masalah kesehatan yang kita temui Pendengaran akan menurun kualitasnya Penglihatan akan menurun tajam penglihatannya Seperti firman Allah dalam surat Arum ayat 54 yang artinya Allah, dialah yang menjadikan kamu dari keadaan lemah Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan beruban Dia menciptakan apa yang dikendakinya Dan dialah yang mengetahui lagi maha kuasa Namun perlu kita renungi Bahwa apapun penyakit yang diberikan oleh Allah pasti ada tujuannya Rasulullah bersabda yang artinya Tidak ada seseorang muslim yang tertimpa cobaan sakit ataupun selainnya Melainkan dihapuskan oleh Allah ta'ala dosa-dosanya Seperti sebatang pohon yang menggugurkan daunnya Hadis riwayat muslim Pemirsa TV-Mu yang kami hormati Bila seseorang terkena katarak Bagaimanakah menyikaminya? Apakah orang tersebut harus berobat ke dokter? Atau sekedar sabar dan tawakal menerima musibah ini tanpa ikhtiar? Berdasarkan riwayat Abu Darda R.A. Ia berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit beserta obatnya Dan dia jadikan setiap penyakit ada obatnya Maka berobatlah kalian Tapi jangan berobat dengan yang haram Hadis riwayat Abu Daud Katarak membuat tajam penglihatan seseorang Makin lama makin buram Kerugian yang bisa diderita oleh penderita katarak Bila tidak dioperasi adalah Menjadi sulit untuk membaca Quran Menjadi sulit untuk melakukan kegiatan sehari-hari Seperti contohnya seorang supir Dia akan mengalami kesulitan untuk mengendarai kendaraan Lama-kelamaan hal ini dapat menyebabkan kebutaan Kondisi kebutaan ini akan menjadi beban Bagi anggota keluarga yang lainnya Bila seseorang ingin pergi ke masjid Otomatis harus dituntun oleh anggota keluarga lainnya Berkonsultasilah dengan ahli medis Dengan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan medis Seperti yang ditegaskan dalam Quran Surat Anahal ayat 43 Yang artinya Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan Jika kamu tidak mengetahui Pemirsa TV-mu yang budiman Berdasarkan ilmu kedokteran yang berkembang saat ini Belum ditemukan obat-obat yang dapat menyembuhkan katarak Baik berupa obat tetes mata Maupun obat yang diminum Katarak hanya dapat ditatalaksana dengan cara operasi Walaupun tindakan operasi tersebut membuang sebagian dari ciptaan Allah Namun hal ini diperbolehkan Karena mendatakan maslahat dalam kehidupan kita Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Araf ayat 157 Yang artinya Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Setelah operasi katarak selesai Hasilnya kita pasrahkan pada Allah Dan bertawakal Bahwa kesembuhan hanya datang dari Allah semata Dokter, obat, dan metode pengobatan penyakit oleh dokter Hanyalah cara menuju kesembuhan Sesuai dengan firman Allah Dalam Surat Ash-Shu'ara Ayat 80 yang berbunyi Wa'idha marithu fahuwa yashfin Yang artinya Dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku Sebagai orang yang beriman Hendaklah kita bertawakal kepada Allah SWT Dari hasil segala upaya ikhtiar kita Semoga pencerahan ini Dapat memberikan manfaat bagi kita semua Marilah kita menutup Dengan membaca Subhanaka Allahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilahi Nasru minallah Wafathum horibun Wabashiril mu'minin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!